Seorang istri adalah pendamping bagi suaminya, lalu mengikuti segala kehandak dan menyetujui segala pemikirannya. Begitu? Tidak. Seorang istri memiliki dirinya sendiri, mempunyai arti yang berbeda bagi dunia. Suami istri memiliki perannya masing-masing. Jika sama, itu suami-suami. Atau istri-istri. Maka, suami-istri tidaklah harus sama, tetapi hidup bersama. Bersama tak sama dengan sama, puisi yang aku buat setelah aku nonton salah satu film biopik Indonesia, yaitu Nyai Ahmad Dahlan. Bapak akan jodohkan kamu dengan Muhammad Garwis bin Abu Bakar, yang sekarang bernama Ahmad Dahlan setelah kembali dari Moa. Jangan surutan kamu ke belakang, karena cintaku akan selalu menuntutmu. Mengarungi jalan panjang, berada banyak membentang, karena cintaku akan selalu menuntutmu. Nyai Ahmad Dahlan adalah sebuah film yang diproduksi oleh Iras Film, di mana di kursi sutradara ada Ola Arta Adonara, dan di penulisan naskah ada Diah Kalsitorini. Nyai Ahmad Dahlan bercerita tentang Siti Walidah, yaitu seorang istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang dikenal dengan sebutan Nyai Ahmad Dahlan, di mana ia adalah tokoh perempuan pertama yang pernah memimpin Kongres Muhammadiyah di tahun 1926. Beliau juga merupakan pendiri organisasi perempuan Sopotresno, yang berganti nama menjadi Aisyah. Sebenernya, aku ngakudul deh nih. Jadi, aku tuh sebenernya nge-review Nyai Ahmad Dahlan ini, karena aku udah terlanjur bilang iya ke seseorang, sebelum aku lihat trailernya, ataupun posternya, ataupun promosi-promosinya dari film Nyai Ahmad Dahlan ini. Aku tuh orang yang mudah banget tertarik, untuk melihat suatu film yang berbau wanita, apalagi ini tokoh wanita kan Nyai Ahmad Dahlan, dan sebelumnya udah ada film biopik tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan-nya di Sang Pencerah. Nah, terus aku penasaran apa nih? Jadi, karakternya Ahmad Dahlan tuh seperti apa, sampai dia disebut sebagai pahlawan, kayak gitu. Dia bedanya dengan Kartini apa, yang juga tokoh emansipasi wanita, kayak gitu kan. Tapi, pas hari H aku mau nonton, dan itu aku ngeliat posternya, aduh, aku udah mulai curiga deh ini film apa ya. Aku bahas mulai dari ceritanya ya. Nah, udah dari mulai prolognya aja tuh udah ketahuan kalau ini tuh film, film apa ya, film yang akan memberikan petua-petua bijak sesuai dengan kandugan-kandugan dan amalan-amalan yang ada di dalam Al-Quran. Apalagi ini kan emang cerita Islam, seorang Nyai, istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah. Aku tuh gak masalah ya dengan film-film Islam nih, atau film-film, ya, film-film Islam yang emang ngasih petua-petua ataupun amalan-amalan yang ada di dalam Al-Quran, itu gak apa-apa banget. Tapi, kalau cuman secuplik-secuplik doang, atau cuman potongan-potongannya doang, dan itu gak ngemak, gak ngefil, kayak banyak banget yang mau dikasih, tapi itu kayak cuman potongan-potongan-potongan. Di scene yang ini, dia mau memberitahukan bahwa pentingnya menuntut ilmu. Di scene yang ini, dia mau memberitahukan tentang pentingnya untuk mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Tapi udah, cuman kayak gitu doang. Bahkan, untuk cerita tentang Nyai Ahmad Dahlan-nya aja, menurutku itu kurang-kurang ngebawa kita untuk apa ya, kayak mengetahui lebih jauh tentang kehidupannya sih Nyai Ahmad Dahlan ini. Nyai Ahmad Dahlan ini siapa? Nyai Ahmad Dahlan ini kenapa bisa seperti itu? Maksudnya pemikiran-pemikiran di balik, dia ingin membuat, apa namanya, organisasi perempuan, ingin, kayak emang aduh, ini gemes banget sih. Aku gak bisa lihat lebih jauh film ini, selain dengan memberitahukan kapan tanggal-tanggal terjadinya hal-hal yang penting. Kayak misalnya, Muhammadiyah didirikan tahun segini, Kayi Haji Ahmad Dahlan meninggal tahun segini, Aisyah dibentuknya tahun segini. Yaudah, jadi cuman kayak potongan cuplikan-cuplikan itu aja, tapi gak dibawa lebih jauh untuk lebih mengenal karakternya si Nyai Ahmad Dahlan ini. Dalam pengembangan karakternya yang terlihat lebih kuat daripada yang lainnya itu, memang hanya si Nyai Ahmad Dahlan-nya ini. Ya mestilah ya, orang ini juga film biopit tentang Nyai Ahmad Dahlan kan. Yang lainnya itu, ya paling ada David Kalik yang merankan, yang memerankan Kayi Haji Ahmad Dahlan. Nah yang lain ya, menurutku, itu cuman sebagai hiasan aja. Dan apalagi figuran-figurannya itu justru mengganggu buat aku. Padahal biasanya kan figuran itu untuk mengetahui lebih lagi kan tentang apa sih situasi yang mau disampaikan itu yang kayak gimana. Tapi ini tuh kayak enggak, bener-bener ngeganggu banget, kayak bener-bener enggak ditata, sayang banget, gemes. Dan pendalaman karakter untuk Nyai Ahmad Dahlan-nya pun itu, aduh, enggak dalem kalau buat aku. Karena itu tadi, ceritanya kan cuman cuplikan-cuplikan, cuplikan aja ya. Jadi aku kayak enggak bisa ngelihat lebih jauh tentang karakter si, karakternya Nyai Ahmad Dahlan itu kayak gimana. Bahkan aku enggak tahu hubungan dia dengan anaknya itu seperti apa. Ada sih, scene yang emang, ada, apa namanya, scene Nyai Ahmad Dahlan dengan anaknya. Ada juga yang Nyai Ahmad Dahlan dengan perempuan-perempuan yang ada di daerahnya. tapi menurutku karena itu cuman cuplikan-cuplikan itu tadi, jadinya tuh kayak enggak ngena, enggak ngefil, enggak deket, dan aku enggak tahu sebenarnya Nyai Ahmad Dahlan ini gimana. Kurang dalem sih. Itu kayak banyak banget cerita yang mau dikasih, tapi jadinya cuman itu tadi, sepotong-sepotong. Jadi ya malah enggak ngena. Kenapa sih enggak ngambil aja misalnya cerita yang bener-bener tentang Nyai Ahmad Dahlan ini di saat yang apa, terus di dalam ini disitu. Jadi kita bener-bener tahu karakter Nyai Ahmad Dahlan itu kayak gimana, dia itu siapa, pengaruhnya dia untuk perempuan-perempuan Indonesia dan bangsa Indonesia sendiri ini itu apa. Gemes aku. Dan bahkan, porsi antara Nyai Ahmad Dahlan dan Ahmad Dahlan-nya itu menurutku enggak jauh beda. Padahal ini film Nyai Ahmad Dahlan kan, bukan film Nyai dan Ahmad Dahlan. Untungnya film ini kebantu sama sinematografinya yang bagus lah. Maksudnya aku enggak keganggu dengan itu. Paling cuma dengan pengisian frame-nya aja yang terlihat kayak emang film. Emang jadi kayak Nyai dan Ahmad Dahlan-nya itu enggak tinggal, enggak hidup di situ. Emang cuma untuk ngisi frame-nya aja. Kalau untuk musik scoring-nya, bagus ya Tia Subiakto ini. Ada bagian yang aku ngerasa kayak didongeng-dongeng disini ya. Karena ceritanya ini kan memang untuk membangunkan. Tapi ada juga yang volume-nya itu terlalu keras sehingga mengganggu telinga penontonnya. Yang aku suka disini ada juga yang pakai musik-musik alami gitu. Jadi kayak ada yang busan angin, terus ada juga yang pakai alu dan resul. Overall, aku kasih 2,5 per 5 untuk Nyai Ahmad Dahlan. Lumayan sih. Ini maksudnya untuk film yang islami memberikan amalan-amalan yang ada di dalam Al-Quran itu kayak apa. Tapi ya itu cuma selama nonton doang. Setelah nonton ya udah terhempas gitu aja. Karena itu tadi ceritanya tuh kurang dalam. Dan lagi, padahal ini film biopik, tapi pendalaman karakter untuk si Nyai-nya ini di ceritanya itu kurang didalami. Walaupun permainan Tika Brafani disini bagus. Yang paling aku suka dari film ini adalah permainan karakternya si Tika Brafani untuk menjadi Nyai Ahmad Dahlan. Itu konsisten. Untungnya ada Tika. Begitu review Nyai Ahmad Dahlan dari aku. Thank you so much yang udah nonton sampai sini. Kalau kalian mau nonton, nggak apa, ditonton aja langsung di bioskop. Masih ada. Kalau kalian nonton yang telat, kayaknya nggak apa deh. Masih bisa masuk. Karena emang ini itu tadi. film yang... Kayaknya cuman cubrikan-cubrikan aja. Bahkan pas aku nonton, ada penonton yang masuk 45 menit setelah filmnya udah mulai. Luar biasa banget nggak sih? Begitu aja review dari aku. Thank you. Bye. 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 Cintaku melampaui zaman